Pada segmen ini kita akan melakukan review terhadap transportasi internasional yang dilakukan di darat Kalau kita melihat sistem transportasi, misalnya jalan tol di Eropa, dalam sistem jalan tolnya, jalan raya yang dibangun itu tidak berhenti di batas internasional Dia terus berlanjut sehingga ke negara lain, itu pun terjadi di tempat lain, misalnya seperti di Amerika Di Indonesia pun bisa jadi seperti itu, antar-antar provinsi itu jalan tidak terputus di perbatasan provinsi, tapi berlanjut terus jalannya Kalau di menu Amerika, dari Amerika Utara sampai Amerika Selatan jalannya terhubung terus Beberapa tantangan untuk transportasi yang melintasi perbatasan, transportasi darat yang melintasi perbatasan Untuk kereta, misalnya apakah ada interoperability, apakah antara kereta yang satu, rel yang satu dengan rel yang lain terhubung Apakah kereta dapat berkoordinasi dengan rel yang berbeda antara negara Permasalahannya adalah masalah keamanan dan juga beberapa aturan Kemudian ketika terkait truk, maka ada permasalah tentang untuk melindungi peluang pekerjaan di level domestik Keamanan juga menjadi masalah untuk menjadi perhatian ketika kita berbicara truk Kemudian juga sama tentang keamanan dan beberapa aturan regulasi yang mengatur transportasi tersebut Sebagai contoh, misalnya kita berbicara tentang railroad interoperability Terdapat 8 tipe rel Misalnya yang paling pendek jarak antara relnya adalah 1 meter Kemudian yang paling lebar itu adalah 1,6 meter 1076 milimeter Nah, paling banyak itu adalah 1,4 meter Ini kita bisa melihat, ini perbandingan antara beberapa negara Beberapa tipe ya, maksudnya ya Russian, Irish, Indian, dan tipe-tipe relnya Dan di mana mereka digunakan Kita bisa melihat perbandingannya pada gambar ini Ini yang mungkin ada standar Standar relnya 1,43 meter Dari sini sampai sini ya Tapi kalau Russian, seperti ini Oke Sehingga orang bisa beradaptasi dengan beberapa tipe tersebut Membuat relnya menjadi beberapa ruas Sehingga beberapa tipe kereta bisa melewati jalur ini Kalau yang standar, bisa lewat jalur ini Sedangkan yang tipe Rusia berarti dia Keretanya akan melewati jalur ini Atau juga bisa melakukan adjustable Rodanya, roda rel kereta apinya dilakukan Bisa diatur sehingga panjang pendeknya Menyesuaikan dengan lebar rel Terkait truk pernah dilakukan sebuah eksperimen Yang dilakukan di Antara jalur antara Amerika dan Meksiko Dari United States dan Meksiko Di inspirasi oleh NAFTA NAFTA ini Asia Maaf maaf maksudnya Amerika ya NAFTA ini kerjasama internasional di benua Amerika Amerika, Kanada dan Meksiko Menggunakan 15 Pendaraan untuk mengangkut Kemudian ternyata ditemukan bahwa Truk dan driver Itu ternyata cukup aman Untuk bisa masuk ke dalam area Amerika Area United States Sementara Kadang terjadi penolakan Penolakan terhadap Truk-truk dari luar negara United States Dari luar negara Amerika Tapi ternyata setelah dilakukan eksperimen Sebenarnya cukup baik juga Itu dilakukan secara selama 3 tahun Dari Oktober 2011 hingga Oktober 2014 Setiap minggunya Dikirimkan laporannya ke Washington Kemudian Ini beberapa data-data yang menunjukkan Jadi konklusinya apa Kendaraan-kendaraan Meksiko Itu ternyata tidak lebih buruk Dibandingkan Amerika maupun Kanada Tapi penelitian tidak bisa memprediksi Bagaimana kendaraan-kendaraan lain Yang mungkin tidak masuk dalam inspeksi Contoh perkembangan terbaru lainnya adalah Jalur Sutra yang baru Yang sedang dikembangkan Sedang dari Dari daerah China Sampai ke Eropa Tujuannya adalah untuk mereduksi Waktu transportasi Yang awalnya sampai 15 hari Menjadi cukup 2 atau 3 hari saja Disini ada koridor utara Untuk lewat Daerah Rusia disini Kemudian ada koridor tengah Dan juga ada koridor selatan dari Singapura Kemudian kesini lewat India Dan seterusnya Sampai ke Ini sampai bahkan Tersambung sampai ke Inggris Kita berharap dalam umur kita Kita masih bisa Melihat Perkembangan teknologi ini Dan bisa menelitinya Dan melakukan Pengembangan dan berkontribusi Di dalamnya Kita juga melihat disini ada beberapa tantangan Karena melewati beberapa negara Terjadi beberapa perubahan Tipe rail tadi misalnya Disini ada Rusia Mungkin disini ada Tipe India Maka disini perlu ada penelitian juga Perlu ada Perlu ada pengembangan Karena Mengembangkan sistem transportasi global seperti ini Penuh dengan Penuh dengan tantangan Dan Menarik untuk kita lakukan Selamat menikmati